Petir terjadi karena awan Kelebihan beban muatan Muatan positif dan negatif Yang positif akan menyambar awan lain diatasnya Yang negatif turun ke bumi Menyambar pohon Pohon rumah Mobil Bahkan bisa saja manusia Kalian masih ingat dengan pelajaran listrik statis Dimana penggaris yang digesek-gesek ke rambut Dapat mengangkat kertas Seperti itulah yang terjadi di awan Pada awan terjadi pergesekan satu sama lain Dan mengambil muatan hingga menimbulkan muatan berlebih Muatan berlebih ini yang positif berada di bagian atas Dan negatif berada di bagian bawah Sehingga positif akan keluar menuju negatif Menghasilkan petir yang menyambar awan lainnya Kemudian yang negatif menyambar ke bumi Karena bumi memiliki muatan positif Kembali ke listrik statis tadi Kalau kita menggosokkan penggaris ke rambut kita Dan kita tempelkan kertas Dia akan menempel Tapi kenapa awan yang digesek-gesekkan Itu bumi tidak menempel Atau awan tidak menempel Tapi malah menghasilkan listrik Nah ini apa? Karena Karena adanya beda potensial Dimana beda potensial Antara bumi dan petir Ada yang besar dan yang kecil Nah ketika besar Maka akan terjadi petir Sedangkan pada kertas dan penggaris Itu tidak terdapat beda potensial Sehingga hanya menimbulkan daya tarik-menarik Seperti magnet Lalu kenapa bisa terjadi guntur? Karena petir menghasilkan panas Dan menyebabkan udara memuey begitu cepat Sehingga menyebabkan suara menggelegar Seperti ledakan Kenapa petir terlihat terlebih dahulu Kemudian diikuti oleh guntur? Karena kecepatan cahaya lebih cepat Dibandingkan kecepatan suara Terima kasih telah menonton!